Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Joko 25 City Lingfam Klinik Tani dan Aglu Nema Alhamdulillah marilah kita panjakan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan iman sehat, iman umur panjang sehingga kita dapat membuat konten mudah-mudahan konten terbaru ini bisa membangun aspirasi kita untuk berbudidaya tani secara umum di kesempat kita akan berbincang dengan Bapak dosen Pak Muncarno selaku dosen dari Fikip Unila Fikip Unila Rampung dan Pak Muncarno ini beliau seorang dosen dan hobi untuk berbudidaya tani disini kita akan bertanya bagaimana mengatur waktu antara mengajar dan berbudidaya tani Oke Pak Muncarno dalam proses mengatur waktu nih Pak di awal kira-kira untuk berbudidaya dan mengajar itu gimana Pak? Terima kasih Mas Joko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada pertanyaan yang bagus dari Pak Joko bagaimana cara mengatur waktu antara kegiatan mengajar dan bertani Mas Joko ya? Iya bertani Pak Kebetulan saya salah satu diantaranya adalah pegawai yang senang hobi bertani sehingga saya merasa terpanggil untuk melaksana kegiatan ini karena dari naluri saya keturunan dari orang tua kemudian masalah waktu waktu melakukan kegiatan pertanian itu saya kayaknya tiap hari itu tidak ada waktu yang begitu nganggur gitu terjatwal terjatwal capek enggak Pak? ya Alhamdulillah karena senang Mas Joko karena senang karena senang saya itu enggak capek enggak capek yang penting hobi dulu kan hobi senang dan enggak capek saya itu pekerjaan pertanian mungkin kalau dihitung itu ya belum tentu untung tapi keuntungan saya adalah karena saya itu senang senang terhibur terhibur contohnya aja sampai tadi pagi Mas Joko habis subuh habis subuh saya udah kesawah Mas Joko kerjaan apa saya? itu nyirami berambang cukup diputer keranya berambang udah disiram itu satu diantaranya jadi kesawah itu pekerjaan saya yang sangat rutin nah kemudian saya salah satu diantara warga petani yang ada di Lampung ini uji coba saya menanam bawang merah bawang merah bawang merah kira-kira gimana Pak prospek kedepannya kalau di Lampung Pak Alhamdulillah cukup menjanjikan menjanjikan saya penasaran Mas Joko dulu waktu saya belum mencoba nanam bagaimana ya nanti kalau nanam bawang merah ini pemasarannya bagaimana cara-cara menanamnya setelah saya yang lihat Google di Youtube di Youtube saya lihat di video dan sebagainya saya berlatih dari situ sehingga saya bisa mencoba menanam bawang merah kemudian masalah pemasaran bagi saya gak ada masalah Mas Joko untuk uji coba pertama kira-kira sudah diawali pada kapan itu Pak bulan berapa Pak sekitar beberapa bulan berapa sekitar bulan lima bulan lima berarti sudah hampir lima bulan Pak ya sekitar beberapa lima bulan saya itu oleh PPL daerah PPL Dinas pertanian di Lampung Tengah oleh Bu Ambar ditawari Pak Muncana silahkan saya jatah untuk tahun ini Pak Muncana menanam bawang merah sebanyak satu hektare waktu itu waduh saya ngomong dengan Bu Ambar Bu saya belum punya pengalaman kalau saya satu hektare saya belum berani saya akan mencoba dulu nah waktu itu saya menanam kira-kira satu satu kintar lah satu kintar bibit dengan berbagai pengalaman yang saya boleh dari berbes dari video dan sebagainya maka saya coba menanam bawang merah Alhamdulillah kalau gak salah waktu itu bibit sekitar 80 kilo itu panahnya luar biasa bagi saya karena saya belum pernah nanam bawang merah produksi itu pada saat itu dapat berapa Pak? dari 80 kilo 80 kilo bening itu luar biasa dapatnya itu menurut saya dapat 1 ton 1 kintar 1 ton 1 kintar berarti rata-rata per kilo itu menjadi 10 kilo Pak iya kurang lebih 10-12 kilo luar biasa di situ Pak terjadi kendala bisa gak untuk di awal-awal awal-awal masa belajar budidaya bawang merah Pak? pada awal-awalnya saya dipandu oleh pengalaman saya dari berapa dan sebagainya itu cara penyiramannya penyiraman penyiramannya nah waktu penyiraman kalau bawang itu masih usia mudah antara 1 hari sampai 2 minggu kan harus rutin disiram pagi sore pagi sore gitu nah kebetulan di sawah saya sudah saya siapkan tower jadi saya tinggal membuka tower aja sudah bisa menyiram dengan dirinya Alhamdulillah tidak masalah Pak ya nah yang pertama pengairan tidak masalah tidak masalah nah orientasi kita kan di Brebes nih Pak yang dimana agregat tanah Brebes sama di Lampung pada umumnya kan sangat berbeda nah cara mensikapinya supaya dia mau berkembang atau mau membuat apa itu Pak namanya Pak ya mana ya mana apa gimana nah itu gimana Pak kan kontur tanahnya beda oh iya saya mendapat petunjuk dari PPL Kota Metro waktu itu supaya anak itu besar dan bagus itu harus dikasih merang merang sekam-sekam sekam sekam pusuk itu ditabur dulu di atas tanah setelah itu baru ditanam berambang dengan tujuan supaya pengembangan umbinya itu lebih cepat lebih bagus lebih cepat saya coba untuk yang pertama kali saya tidak ada masalah tapi dulu waktu belum mendapat petunjuk dari PPL saya pernah mencoba gagal saya coba lagi gagal lagi nah faktor kegagalan yang uji coba pertama dan kedua itu Pak itu kalau menurut analisa Bapak gitu kan itu faktornya dari dari mananya apakah dari tanahnya atau dari cuaca sehingga belum ketemu dan gitu Pak terima kasih Mas Joko pengolahan tanahnya Mas yang belum belum sama sekali belum bisa sama sekali jadi pengembangan tanah saya belum bisa hanya canggul seperti biasa kemudian nyiramnya saya tidak tahu kalau nanam bawang merah itu disiam sehari dua kali itu saya siram tiga hari sekali tiga hari sekali nah bibit 40 kilo waktu itu ya panen tapi cuma dapat 6 kilo 6 kilo per per 40 kilo bibit 40 kilo dapat 6 kilo itu gagal yang pertama gagal yang pertama terus kalau yang kedua Pak ini pengalaman kegagalan yang kedua yang kedua itu teknis saya kurang-kurang pas waktu itu secara nanamnya apa ya terlalu rapat jarak tanamnya terlalu rapat sebenarnya ideal jarak tanamnya itu berapa Pak kalau untuk bawang merah ini kalau menurut pengalaman teman-teman yang ada di Brebus itu kalau musim kemarau kemarau itu 15 x 15 cm kalau musim rendeng rendeng mahujan 20 x 20 20 x 20 nah waktu itu saya tanam rapat gitu aja waktu saya tanam rapat waktu perkembangan saya lihat memang bagus bagus sekali dilahir dari jauh bagus tetapi setelah panen hasilnya ya panen tapi tidak maksimal hasilnya kecil-kecil jadi tongkolnya tongkol Pak apa umbinya itu tidak gelem tidak mau pecah gitu Pak kebanyakan seperti itu terus perlu enggak Pak kalau kan tadi pakai merang kalau pakai sekam bakar gimana Pak lebih bagus lebih bagus kalau bisa sekam sekam tadi campur dengan sekam bakar itu bagus untuk mempercepat pertumbuhan kalau yang tanaman sekarang Pak hilangnya lagi dibudidayakan kira-kira sudah umur berapa hari kalau yang ini yang menanam kemarin ini baru usia hari minggu sekarang hari Pak Mas hari minggu sekarang hari rebuh minggu yang sekarang ini saya mencoba yang bagus saya mendapat kiriman saudara saya itu dari Kelaten dari Kelaten dari Kelaten dari Jawa sana saya minta untuk sejarikan bibit yang bagus kalau untuk varitas gimana Pak ada kriteria khusus kalau untuk di bawang merah mungkin kalau kita berbicara padi ada IR lah ada infari kalau untuk bawang merah ada gak kira-kira saya belum begitu pengalaman hanya mencoba aja kalau kemarin itu saya dari Brebes bagus kemudian yang sekarang ini saya varitasnya dari dari pengambilnya dari daerah Tawangmangu katanya bibit itu dari Thailand kata teman saya itu nah keunggulannya Pak untuk yang kedua ini untuk tanaman yang sedang kita budidayakan kan kita kemarin pakai varitas dari Brebes nih sekarang kita pakai varitas baru yang informasinya dari Thailand nah kira-kira keunggulannya apa kalau Bapak memilih untuk varitas itu informasi yang saya terima dari Brebes kan agak panjang-panjang sedikit bawangnya tapi kalau yang dari informasi yang saya terima dari Thailand yang saya ambil dari Tawangmangu itu bunder-bunder terus kalau nanti pemecahan umbinya itu kira-kiranya lebih keren yang mana Pak belum tahu juga Pak belum tahu karena masih mencoba katanya sudah nunggu 25 hari Mas akan kelihatan hasil dari pertumbuhan tanaman itu di umur 25 hari setelah pindah tanam pipit inilah contoh hasil panen bawang merah Bapak Muncharno yang telah dididayakan di musim pertama tahun 2021 dan disini juga hasil panel sangat membantu lingkungan dalam hal tenaga kerja pudel bawang merah tapi informasinya Pak selain nanam bawang Bapak kan juga nanam cabai ada ternak nah cabai ini ini kan suatu kegiatan yang lumayan rumit apalagi kegiatan Bapak selain ngajar di kampus nanam bawang nanam cabai nanam jagung manis nah ini saya sendiri bingung Pak nah gimana nih cara cara menyayangi tanaman itu dan semuanya bisa dapat kasih sayang yang sama iya terima kasih yang jelas saya punya anak buah aku punya mitra 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 kerja empat keluarga kalau satu keluarga itu suami istri kan sudah delapan orang Alhamdulillah saya bisa memberi pekerjaan kepada delapan orang itu ya hampir tiap hari kerja di tempat saya jadi enggak putus enggak enggak putus enggak putus enggak putus pokoknya terus mamon ada misalnya hari ini kemarin kan bawang merah selesai nanam sebelum bawang merah cabai 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 selesai bawang merah bawang merah selesai dia saya suruh memupuk jagung 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 manis kemudian berikutnya lagi saya suruh membuat jagung jagung yang bukan manis jagung 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 pahit lah ya Pak jagung pakan jagung pahit itu kan sangat luar biasa Pak tidak tidak semua petani yang benar-benar petani mampu nah Bapak kan selaku selaku juga pengajar kan gitu kan bertani dan kayaknya bertaninya enggak main-main intinya seperti itu Pak intinya bertaninya serius dan lain sebagainya sekarang apa sih Pak yang dirasakan dari itu Pak antara mengajar dan bertani kan kita bersimbiosis nih jalan bareng nih nah yang dirasakan apa Pak terutama sekali ya Mas ya karena tani itu satu keturunan dan senang jadi ya senang itu tadi senang Pak kadang-kadang ya kalau hasilnya ya kadang-kadang juga rugi tapi alhamdulillah walaupun rugi saya bisa mengasih upah kepada tenaga kerja itu saya bersyukur banget bisa menolong mereka minimal kita bisa membantu ke aktivitas keluarga yang lain Pak tetapi nah ini kita berbicara rugi nih Pak kan rugi tadi ada faktor kalau menurut Pak faktor yang paling dominan karena kita bisa dikatakan itu samben Pak ya samben dan banyak yang diupayakan untuk tanamannya itu kerugian-kerugian faktornya dari apa Pak terima kasih Mas Jogong untuk sekarang ini mungkin karena panen itu bersamaan ya kita tidak bisa mengatur jadwal nanam contohnya sekarang lagi panen ramai-ramainnya panen panen padi ini Pak bukan panen jagung panen jagung itu antara lingkungan saya daerah saya dengan daerah Jawa berbes itu tidak nanamnya panen itu bersamaan Mas Jogong jadi dari berbes panen dari Jawa panen dari sini panen akhirnya kan ke Jakarta hampir hampir nolak berarti kelebihan produksi oper dosis oper dosis produksi sehingganya hukum pasar mengikuti barang banyak harga turun tapi kalau untuk yang faktor dampak iklim Pak faktor dampak iklim atau faktor faktor perubahan cuaca itu gimana Pak sangat mengganggu apakah bisa mensikapinya sekarang kadang-kadang ini bulan Agustus sekarang bulan Oktober yang curah hujan tinggi banget tapi curah hujan kemarin di bulan Agustus dan September itu ada pengaruhnya tidak Pak itu bermasalah sangat bermasalah bermasalah dugaan petani seperti saya kalau sudah mulai bulan Agustus kemarau kemarau panjang kemarau panjang tiba-tiba hujan lebat dan berturut-turut berturut-turut sehingga orang kecolongan seharusnya karena kemarau orang akan tidak nanam tidak ada tanaman di lingkungan saya jarang tanaman tapi tahu-tahu berjanya bagus nah harga jagung mencapai 4.000 per kilonya jika lah itu bareng-bareng nanam nah setelah ada hujan sini nanam burbus nanam jawa nanam nah operasi di Jakarta sekilo cuma 800 perak saat ini 800 perak untuk di Pasar Induk iya bukan di di harga petani harga petani paling tinggi 1.000 rupiah tapi kebetulan saya enggak nanam karena saya nunggu informasi dari Jawa dulu di sana musim apa jagung udah mulai apa ini mau gini-gini nah saya nunggu setelahnya nah sekarang saya nanam sekarang baru nanam umur berapa hari untuk jagung manisnya jagungnya sekitar 8 10 hari 10 hari 10 hari ini sudah mulai pupuk pertama pupuk pertama jadi jadi sangat luar biasa bagaimana membagi waktunya Bapak dalam ber apa ya beraktifitas di sekolahan dan di lahan tetapi kalau untuk saprodi Pak untuk saprodi kira-kira untuk kecukupannya gimana Pak mungkin ada yang ada masukannya kan gitu Pak mungkin faktor kita mencari pesticida atau mencari pupuk itu gimana Pak menurut Pak terima kasih Mas Joko sekitar bulan agudus yang lalu kalau nggak salah 6-3 bulan itu mengalami kesulitan pupuk khususnya pupuk subsidi atau non subsidi sehingga kita terpaksa menggunakan pupuk non subsidi yang harganya cukup mahal sekarang 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 lancar sekarang lancar ada banyak tapi informasinya kayak KCL mahal banget Pak sekarang ini semua pupuk naik obat-obatan naik obat-obat juga naik ini yang jadi masalah sekarang harga harga hasil panen masih tetap itu yang jadi masalah belum ada kenaikan jadi yang dirasakan Pak ya karena pertanian berbudidaya Bapak hobi Bapak seneng sehingganya apa yang dilakukan ikhlas tetapi kan kita juga mengalami rasa dikalah harga murah ini Pak nah dikalah harga murah terusan kita merasa kok nggak naik-naik ini gimana Pak cara mensikapinya kita jangan putus saja Mas jangan putus saja yang pertama Pak jangan putus saja coba-coba-coba terus kalau kita mencoba gagal terus berhenti ya namanya tidak ada usaha nggak kembali juga modalnya Pak tapi kalau sekarang gagal dipelajari dari kegagalan itu betul apa musim apakah harga pasaran yang mau luda sehingga kita punya perhitungan yang yang cermat intinya kalau bahasa jawanya apa ya nyawang ke depannya Pak ya nyawang ke depannya apakah nanti harga naik atau enggak terusan kira-kira menggali informasi di luasan kira-kira yang nanam mau kita budidayakan ini banyak atau enggak itu kalau untuk hemat penyakit Pak yang dominan di semua jenis kita nggak bisa ngomong satu-satu nih karena banyak nih ada bawang ada jagung itu gimana Pak kalau dimulai dari bawang dulu ada satu-dua tapi tempat saya kemarin terkendali itu loh Mas moler oh moler moler karena mungkin faktor cuaca bisa jadi ataupun kena lalat yang kedua kalau moler di pembibitan itu bukan di pembibitan moler setelah pindah tanam itu biasanya faktor dampak iklim yang terlalu mendung cuacanya terus bisa jadi kena lalat hibe terus cara menanggulanginya Pak untuk moler kalau ada pengalamannya saya menang memperoleh informasi dari teman saya carikan obat remasol apa obat jangan berarti ya remasol remasol setelah saya kasih remasol alhamdulillah terkendali ya ada tapi gak begitu populasi untuk yang terkena tidak terlalu over Pak terus kalau untuk cabai ini Pak juga lumayan rumit juga gangguan hama penyakitnya nih Pak cabai terutama ini Mas yang jadi masyarakat kendala di tempat saya itu busuk buah Mas oh padai saya belum punya obatnya belum punya cara tanya informasi kemana-mana karena ini masih susah juga untuk menang kalau cabai itu kan kalau padai nih Pak di tanaman cabai kalau menurut Bapak benar atau gak kalau memang itu kelebihan bisa kelebihan air bisa kelebihan makanan khususnya nitrogen kalau kalau dari pengalaman Bapak yang sudah melakukan budidaya cabai kira-kira pupuk yang diberikan khususnya N itu berlebih atau enggak Pak menurut dukaan saya itu mengapa bisa busuk luah lalas dan sebagainya itu dukaan saya itu karena terlalu banyak N yang masuk terlalu berlebih N jadi kan kadang-kadang banyak pupuk yang sudah diberikan atau yang sudah ada ini Pak kan NPK-nya sebenarnya tertera tapi kadang-kadang kita kan karena mungkin faktor kesibukan mau membaca itu dan menggabungkannya mungkin agak ini Pak rata-rata petandingan seperti itu jadi kadang-kadang kita pakai NPK merek A merek B merek C dimana tiga dipakai semuanya dalam satu aplikasi dan jumlah N-nya itu berlebih itu kira-kira seperti itu enggak Pak iya betul contohnya aja kita pertama pakai poskan poskan itu N-nya kan 15% kemudian besok biar cepat dihijau kan dikasih orea ada orea poskan itu sudah ada orea semua 46% 46% dengan 15% ketemunya sudah 61% itu perasaan saya itu karena kita belum belajar bagaimana cara penggunaan pupuk yang 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 tepat dan benar itu kalau menurut saya sih cuma faktor bagaimana kita melihat satu sih Pak kalau untuk pemupukan satu laju bertumbuhan yang kedua faktor yang kedua itu kan pupuk kalau kita beli di pasaran dikemasannya pasti ada jumlah yang tertera jumlah kandungan yang tertera N-nya berapa B-nya berapa K-nya berapa yang ketiga sebelum tanam histori histori lahan itu kira-kira kemarin habis ditanam apa produksinya berapa menggunakan pupuk berapa sehingga mungkin ada sedikit masukkan supaya nanti tidak double tetapi tetap utamanya laju pertumbuhan laju pertumbuhan itu yang bisa mengakibatkan kita salah prediksi tepat terlupi tanam teman pokoknya gemuk di awal seneng pokoknya gemuk keren kalau udah keren itu kadang terlina terlina Namanya, kan kalau untuk kita berbicara cabai, disitu ada pertumbuhan, disitu ada pembungaan, disitu ada pembentukan ranting, disitu juga ada penuaan buah. Nah, juga disitu permintaan akan makanan berbeda-beda di segmen umur. Sementara itu dulu, obrolan kita dengan Bapak Muncarno, terima kasih banyak telah berbagi ilmu, telah membagikan inovasi-inovasinya dalam dunia pertanian. Mudah-mudahan pemeriksa sekalian bisa mengambil manfaat dari bagaimana belajar dari Bapak Muncarno manajemen waktu antara mengajar dan berbudidaya tanaman. Terima kasih banyak Bapak Muncarno atas waktunya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila konten ini bermanfaat. Dan seakhiri, bila itu, bila lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.